Hai Hai Halo selamat datang lagi di video saya dan di channel saya Oke brother di video kali ini kita mau update tentang ikan emas koki atau ikan goldfish sakit enggak tuh goldfish enggak oke brother jadi dua bulan atau tiga bulan yang lalu saya sempat melihat ikan koki ukurannya kecil-kecil sih ya waktu itu tiba kecil banget juga enggak ya sedang lah ya sedang jadi makin makin kemari makin kemari saya perhatiin step by step atau perubahannya sedikit-sedikit kadang-kadang nasi makannya juga sempat saya video-video juga masih makannya pakai ular kandang pakai brokoli juga pernah juga dan pakai pelet sih seringannya pakai pelet nah jadi ikan emas koki saya itu saya kasih makan pakai pelet berada pakai pelet bukan pelet koki sih bukan jadi saya menggunakan bikin pakai pelet ikan elek berada dan bicara apa ya kayak bicara gemuk ikan mas koki-nya tetap gede bener sih cepet gede di belakang-cepet gede banget juga enggak sih standar lah ya cuma kayak agak-agak beda di bagian warna ini berada ya warnanya kayak jadi warna hitam rather ada warna-warna hitamnya atau memang kayak gitu atau gimana dia soalnya juga kan saya kayak baru-baru ini juga sih miara ikan mas koki jadi kurang begitu banyak pengalaman so kita lihat aja ya ikan mas koki yang udah berubah warnanya sedikit-sedikit yang tadinya warna ada warna hitam dan ada warna emas-emase gitu sekarang jadi kayak warna ada lebih dominan ke hitamnya nih brother yuk kita lihat aja nih nah ini dia nih brother ikan mas koki nya tadinya ikan ini ada beberapa ekor cuma ya gitulah ya banyak juga ikannya yang pada mati jadi sisa ada dua ekor nih ya yang saya maksud atau yang saya omongin nih dari tadi perubahan warnanya ini ini nih brother nih ya ikan mas koki jenis oranda tuh sebentar ketutupan ikan sama ayang koki ryukinnya mulu nah teman-teman bisa perhatiin di bagian badan ikan mas koki ini tuh tadinya di bagian badannya ini cuma ada warna putih sama warna kayak emas-emas gitu ya dan sekarang warnanya malah jadi ada warna hitam ini brother tuh ntar dia belum kemarin tuh ya lihat udah tuh ya ada warna bercak-bercak hitam kan nah ini kayak ada tanda-tanda si ikan bakal mutasi nih brother ya mutasi warna ke warna hitam ya memang sih awal-awalnya nih kayak ini ikan mas koki ini warnanya ya warna hitam sih tuh jadi dia kayak berubah warna lagi ke warna hitam lagi nih brother jadi apa ya kayak warna dasar lagi sih ya apa iya begitu atau emang pengaruh pakan atau emang pengaruh dari mutasi dasar ikan saya juga nggak paham ya cuma yang saya perhatiin tuh gitu tuh tuh ya garis hitamnya panjang banget di bagian badan itu warna hitam dan disini juga saya perhatiin dia punya wen atau jambul itu makinan ini sih ya makinan banyak wennya atau makinan tebel ya tuh di bagian palanya tuh jambulnya udah makinan tinggi memang sih pengaruh banget di bagian wennya tuh cuma yang saya lebih perhatiin di bagian warnanya aja nih brother tuh warnanya itu kayak ada bercak hitamnya nih ya memang sih ikan ini bukan ikan koki mahal atau ikan ikan koki yang dari luar negeri bukan ini yang lokalan brother tuh apalah buat pelajar-pelajaran aja nantinya saya jadi paham tentang ikan mas koki sedikit demi sedikit dari pakannya dari genetiknya atau dari pola mutasi dari si ikan itu sendiri jadi kayak gitu loh yang saya pelajarin dari ikan-ikan ikan yang saya punya tuh nah yang saya bilang tadi juga dibilang cepet gede juga enggak dibilang lama gede juga enggak standar lah ya tuh standar banget karena saya muliara udah dari beberapa bulan yang lalu ya enggak terlalu cepet-cepet gede banget sih tuh emang dasaran ikannya enggak bisa terlalu gede gede banget kali ini brother ya next bakal kita ganti pakannya sama pakan yang lebih apa ya kayak lebih bagus lah ya nantinya jadi biar bisa nimbulin warna atau memicu warna lah ya jadi merangsang warnanya itu biar lebih bagus lagi tuh nah ini ada yang riukin kalau yang riukin juga saya perhatiin nih saya perhatiin kayak udah mulai-mulai ada bercak-bercak hitamnya juga nih brother ya ya ada airnya bercak-bercak hitam gitu di bagian badan cuma masih hilang-hilangan brother kadang hilang kadang ada kadang hilang kadang ada ya tuh kalau untuk masalah air ya enggak tahu juga sih soalnya disini saya pengganti air enggak sampai kotor-kotor banget saya ganti airnya full ya saya ganti air full jadi ya enggak tahu sih pengaruh ke air atau enggaknya itu berada ikan ini yang warna next bakal kita tambahin lagi mungkin jenis ikannya disini karena kalau dua ekor aja kayak kurang cukup nih ya kita cari nanti ikan koki yang lain biar lebih tambah lagi sih ikan mas kokinya oke tuh mental dari ikan mas koki ini memang enggak terlalu bagus-bagus banget masih suka kabur-kaburan atau masih suka malu-malu ya enggak terlalu mau banget nih ya kalau buat di video ini ikannya oke kayaknya cukup sekian dulu aja ya update video kali ini dan akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini jangan lupa juga di like di share dan di subscribe jangan lupa juga nyalahin tombol loncengnya biar ngedapetin notifikasi kalau saya live streaming dan kita bisa ngobrol-ngobrol tentang seputar ikan hias dan ikan-ikan lainnya dan see you